Mati ke syahid di selain medan jihad? Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang yang mati di selain medan jihad, namun digelari sebagai syahid. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah syahid menurut kalian? Orang yang mati di jalan Allah, itulah syahid, jawab para sahabat serempak. Berarti, orang yang mati syahid dari kalangan umatku hanya sedikit. Lanjut Nabi SAW, lalu siapa saja mereka, wahai Rasulullah, tanya sahabat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat muslim. Dalam hadis lain, dari Jabir bin Atik RA, Rasulullah SAW bersabda, Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid, ada tujuh. Mati karena taun, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda keras, syahid. Wanita yang mati karena melahirkan, syahid. Hadis riwayat Abu Daud dan disohihkan Al-Albani. Mereka inilah yang diistilahkan para ulama sebagai syahid akhirat. Dalam arti, di akhirat kelak akan mendapat pahala syahid meskipun di dunia tidak mati di medan perang. Karena itu, sebelum dikuburkan, jenazah ini wajib dimandikan, dikavani, dan disolatkan. Sebagaimana umumnya jenazah lainnya. Al-Hafidh al-Ayni mengatakan, Mereka mendapat gelar syahid secara status, bukan hakiki. Dan ini karunia Allah untuk umat ini. Dimana dia menjadikan musibah yang mereka alami ketika mati, Sebagai pembersih atas dosa-dosa mereka. Dan ditambah dengan pahala yang besar, Sehingga mengantarkan mereka mencapai derajat dan tingkatan para syuhadak hakiki. Karena itu, mereka tetap dimandikan, Dan ditangani sebagaimana umumnya jenazah kaum muslimin. Umdatul Qari, Syarah Sohih Bukhari